Hai, balik lagi sama aku Natasha Hari ini aku mau nge-review buah-buah unik nih guys Apa aja itu? Ini dia So, hari ini aku bakal nge-review buah-buah aneh Disini ada buah arah Terus ada golden berry Terus ada strawberry apples Ini apel malang yang kecil Terus ada rocket new zealand Jadi ini kayak apel gitu Sama ada plum merah Langsung aja kita coba Oke, jadi buah pertama yang bakal aku coba adalah golden berry Fungsinya banyak banget nih guys, aku keluarin dulu ya Aku belum pernah makan ini Ting-ting Kita lihat gak? Kelihatan gak? Golden berry Jadi ini tuh fungsinya mengurangi penyakit penyumbatan darah Menjaga kehormonan kolesterol tubuh Uh, lucu banget di dalamnya Ada isinya gitu Nih, ini lebih keliatan mungkin Uh, beautiful Cute ya Langsung makan atau cuci dulu sih Kan aku cuci dulu ya Cute banget Terus Terus memaksimalkan perawatan hati, ginjal, jantung Memelihara tubuh dari penyakit kronik atau kanker Memelihara kesehatan mata dan sistem imunitas tubuh Cocok untuk penerita diabetes dan program diet Aman untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui Oke, langsung aja kita coba Namanya adalah golden berry Oke, bentar ya Oke, mari kita coba Golden berry Kita coba rasanya ya Huh, kucah Hmm Asum Hmm, baunya Bahwa apa ya Cuman asum ya pasti Bentar aku coba lagi Next Yang ini kayaknya lebih keras gitu Mari kita coba Hmm Tetap asum Dalamnya kayak gini ya Kebetulan ya Nih, kayak gini nih Aku gak bisa fokus ya dia Jadi, dia tuh tengahnya kayak tomat gitu bentukannya Rasanya asum banget Aku gak tau ini bisa manis atau manis Enggak Terus baunya Enggak ada baunya yang spesifik sih Ada bau jeruk? Enggak Enggak ada bau jeruknya Pokoknya ini rasa asum banget Kita next ya Tapi fungsinya banyak banget Bagus banget lagi Limut buahnya cuman asumbet Oke lanjut Buah selanjutnya adalah buah Plum merah Nah jadi kayak ini guys Kayak apel gitu bentuknya Cuman sel merahnya tuh keras Makanya aku mau coba Langsung aja kita coba ya Bentukannya seperti ini Langsung lagi Apakah ini belum mateng Dalamnya putih kayak gini ya Garing Garing Gak ada bau bawang ngejereng Dan asem Gak ada bau bawang ngejereng Gak ada bau bawang ngejereng Gak ada bau bawang ngejereng Yang belum udah lah Pelamnya aku bingung banget Kenapa pelam bentuknya mirip banget Sama apel sherry Makanya aku beli sekalian Selanjut Buah selanjutnya adalah Buah ini namanya Vick Ara Kayaknya buah ara gitu Yang dimakan Tuhan Yesus Gak sih yang gak berbuah Terus pohonnya disuruh Pohonnya disuruh Gak berbuah selamanya itu Makanya aku penasaran Inikah ara buahnya gimana sih Sampai Tuhan Yesus mau makan Mari kita coba Cuci dulu ya Buahnya seperti ini guys Kayak bawang bomba ya Bentukannya Langsung kita coba Sama kulitnya Lembut Manis Lembut Dalamnya kayak gini Banyak biji-biji kecil Hmm Cuma ada rasa manis Tapi gak bikin jadi edik sih Kayak padat buahnya Kayak teksturnya tuh padat Terus Apa ya Creamy Gak creamy juga Padatnya tuh gak garing Padatnya tuh lembut gitu Manis Manis Padat Kayak kita makan Bapau Pokoknya dia tipenya padat dan Manis Ara Next Buah arah itu Telah lama digunakan Sebagai pengobatan alami Untuk masalah Saluran pencernaan Manfaat lainnya itu Meningkatkan kesehatan Pembulu darah dan jantung Terus baik juga Untuk kesehatan tulang Nah Walaupun rasa yang manis Buah arah ini Bagus Untuk kesehatan gula darah Tapi kalau udah kering Buah arah kering itu gak bagus Karena kadar gulanya jadi tinggi Fungsi lainnya adalah Mencegah kanker guys Untuk kulit juga bagus Untuk dermatitis Kulit kering Atau alergi So manfaat dari buah ini Buah arah itu Meningkatkan kesehatan pencernaan Melunakan dan menambah Jumlah tinja Terus untuk meningkatkan Tekanan darah Dan kadar lemak darah Buah selanjutnya adalah Strawberry apple Langsung aja kita lihat Bentuknya ini tuh manis banget Warnanya cantik banget Ih Look at this Lucu banget kan Strawberry apple Dari sini ya Jadi ini mungkin lebih keliatan Cara Lucu banget kan Langsung aja kita coba Dia dicuci Jadi langsung aja Aku mau makan sama kulitnya Kayak apel Fuji Rasanya kayak apel Fuji Fuji cuman yang asemnya Bentuknya sih lucu Kayak ceri gede Tapi Entah kenapa ini asem juga Dan wanginya juga gak ngejerang ya Lebih enak Wangi apel sesungguhnya gitu Padahal mahal Dan tulisannya Very sweet and very crispy Dia very crispy Tapi gak very sweet Aku kaget Ini tuh an apple Grown in the desert Jadi di padang pasir gitu Dia grownnya Katanya manis Tapi kok aku makan enggak ya Gak biasa dibilang manis Ada asem-asemnya Karena aku makan apel Fuji Yang manis Manis banget Oke next ke buah selanjutnya Ini adalah Apel malang cherry Aku penasaran Langsung aja Kita coba ya Apakah manis kali ini Karena biasa apel malang tuh gede-gede Ini kayak apel malang cherry Apakah dikonep sama cherry Atau gara-gara apel malangnya kecil-kecil Biotek gitu Kita coba Jadi tampilannya seperti ini Pilih yang udah merah ya guys Tadi aku tanya Babangnya Katanya ambil yang udah merah Kalau masih hijau banget Kayak gini Itu yang belum terlalu mateng ya So langsung aja Kita coba ya Gak potong Lucu banget Timut banget ya sih Tadaa Kaget loh Ini gak asem Tapi dibilang manis juga enggak Agak kecil sedikit Tapi Lebih arah-arah ketawar gitu Aku gak berani makan Luarnya kayak kotor gitu Mungkin lagi perubahan warna ya Lagi ganti kulit Cuman aku jadi potong aja Dan kulitnya tuh yang makan dikit Agak keras Apel malang cherry Next Ke buah terakhir Ini mahal sih 2 biji 30 ribu Langsung aja kita coba Terus yang apel yang 2 biji Harganya 30 ribu lebih Yuk kita coba Tapi tempatnya yang bagus ya Jadi susah Jadi harganya mahal gitu Gimana sih bukanya Bagus banget apelnya Kayak apel putri salju Versi kecilnya tuh Warnanya bagus banget Namanya ini adalah Drive and go the goodness Rocket New Zealand punya apel Rocket Mari kita coba Jadi aku gak tau sebenarnya nama apelnya apa Cuman pas di display Ditulisnya itu namanya Rocket Dan disini juga tulisannya Rocket Jadi langsung aja kita coba Enak Enak Kalo liatnya juga lembut Eh gak deh Tapi gak sekeras lagi apel malang Cuman ini manis Ranchi Worth it lah Dapet harga mahal Dapet harga mahal So dari semua percobaan Aku paling suka adalah apel Rocket Yang mahal ini Aku gak tau nih guys Apakah ini apel yang sama Dengan Royal Gala Karena rasanya serupa Manis, ringan, dan renyah Dan ini terfavorit aku Aku mau yang gedenya Bahkan kalo ada Gak mau yang cherry-cherry begini Ini harganya mahal juga Sekitar Rp60.000 Tapi dia asem Aku kecewa Terus ini fig Aku baru tau Ini ternyata Rasanya yang manis Terus abis itu padet Lembut Pokoknya seperti itu rasanya Cuman gak terlalu istimewa di hati Yang paling istimewa di hati Adalah si Apple Rocket ini Isinya kecil banget Cuman gue harganya Rp30.000 guys Memarah sih sebenernya Cuman yang worth it lah Karena dia manis Crunchy Enak sih Kalo buat orang sakit Aku sih Mau ah Rocket kita Oh iya Buat ini Buah ini Please kalian komen Ini buah apa sih tadi Si berry gold ini Gold berry ini Ini tuh sebenernya Buahnya tuh manis Atau gak sih Katanya kan dulu aku pernah Pernah kayak sepintas Lewat di tiktok Ini tuh kayaknya Buah-buah kampung gitu Cuman kalo di kota tuh Ini gak ada Jadi Aku pengen tau Ini rasanya tuh sebenernya Kayak gimana Please komen ya So sampe sini aja Aku nge-review Nyobain Buah-buah anehnya Semoga bermanfaat Buat kalian yang pengen nyoba Jadi rasanya udah tau Kira-kira kayak gimana Tapi gak pasti juga Siapa tau adalah Buahnya belum sematang itu Aku juga gak tau Karena pertama kali coba Aku pernah nyoba Plum yang manis banget Tapi warnanya kayak keunguan gitu Makanya aku penasaran Sama plum yang ini nih Terus Aku baru tau Ternyata si Rokit ini Enak banget Dan buah arah Ternyata rasanya seperti itu Akhirnya aku tau Setelah selama ini Membaca dari Dari alkitab So Sampai sini aja Semoga bermanfaat